Intro Divisi Humas Polri kembali menggelar acara fokus grup diskusi dengan mengambil tema refleksi 74 tahun Indonesia Merdeka dan juga terkait dengan tema kemerdekaan memberantas narkoba SDM unggul Indonesia Maju. Acara diadakan di Ballroom Grand Kemang Hotel, Jakarta. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brick Jenpol Dedy Prasetyo yang mewakili Kadifumas Polri Irjenpol Muhammad Iqbal juga dihadiri beberapa narasumber diantaranya Kepala BNN Periode 2012-2015 Komjenpol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar, Dir Tipit Narkoba Bares Krim Polri Brick Jenpol Eko Danyanto, Pendiri Organisasi Gerakan Anti-Narkoba atau Granat Henry Yosodiningrat, dan Musisi Senior Peduli Narkoba OP Andaresto. Ketika memberikan kata sambutan, Brick Jenpol Dedy Prasetyo mengatakan sasaran yang dituju oleh bandar narkoba saat ini adalah generasi muda. Dirinya juga mengatakan bahwa dalam menumpas predaran narkoba, perlu adanya sinergi antar stakeholder dan masyarakat. Jenderal Bintang 1 itu juga mengatakan ancaman penyalahgunaan di kalangan generasi muda ini menjadi linier dengan fokus utama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Selain itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bares Krim Polri Brick Jenpol Eko Danyanto mengatakan bahwa mapping tahun 2018 dan tahun 2019 yang dinilai sangat rawan dalam predaran dan penyelundupan narkotika adalah di pantai pesisir Pulau Sumatera, yang dimulai dari Banda Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Selain itu, Brick Jenpol Eko Danyanto mengatakan bahwa para pengguna atau pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi dan menegaskan bahwa Polri harus menekan dengan memutus mata rantai penyebaran narkotika di hulu. Tentunya sangat linier dengan apa yang diharapkan oleh Presiden di tahun 2019 dan tahun 2024 ini, fokus beliau adalah SDM. SDM unggul atau membawa ke Indonesia maju. Perusahaan generasi muda merupakan awal jalan jalan sebuah bangsa. Predaran narkotika sungguh sangat memperhatikan. Semakin hari, jumlah narkotika yang beredar semakin dinawafatkan. Jumlah narkotika yang masuk ke Indonesia awalnya berjumlah geram, kemudian masuk ke model perlokasi laut berjumlah tontonan. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.